Oke kembali lagi dengan Nimitz Collectibles disini Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau minimal memberi sedikit informasi tentang beberapa produk yang ada di Nimitz Collectibles Terutama untuk teman-teman Indonesia yang belum terlalu mengerti atau masih bertanya-tanya seperti apa produk-produk yang ada Mengingat banyak pertanyaan dari teman-teman maka saya mencoba izinkan saya untuk menerangkan atau memberi informasi tentang produk yang terdapat Di antaranya yang pertama adalah card sleeve seperti ini atau kita sebut mungkin plastik pembungkus kartu Jadi kalau kita punya satu kartu seperti ini Nah kartu itu akan kita masukkan ke dalam card sleeve atau plastik dimasukkan dari atas seperti ini Sehingga dia terproteksi atau terlindung Nah card sleeve ini sendiri dalam satu pack terdiri dari 100 lembar Dan kita menjualnya per pack dan bukan per lembar seperti ini Oke yang kedua adalah top loader Top loader itu satu pack seperti ini isi 25 Ada 5 ukuran yang sementara ini ada yaitu ukuran 35, 55, 75, 100, dan 130 PT Tergantung dari ukuran ketebalan kartu Nah kebetulan kartu jersey seperti ini itu menggunakan top loader dengan ukuran 75 PT Nah top loader ini cara penggunaannya adalah ini kalau kartu dengan sleeve nya kita masukkan ke dalam top loader Dimasukkan juga dari atas mungkin top loader ya loading from the top atau memasukkan dari atas seperti ini Sehingga kartu anda akan terlindung dengan baik seperti ini Oke nah untuk melindungi top loader supaya nggak beset-beset atau yang lainnya Kita juga menyediakan satu produk lain yang bernama teambacks Teambacks ini satu pack juga terdiri dari 100 lembar Dan teamback itu sendiri seperti ini Jadi kartu yang telah diletakkan dimasukkan ke dalam top loader itu akan dimasukkan ke dalam teamback seperti ini Kemudian ditekuk ke belakang dan di bagian belakang dari teamback ini ada namanya resealable strip Atau perkat yang bisa dibuka dan ditutup seperti ini Oke nah untuk kartu-kartu lain yang mungkin lebih mahal atau kartu yang lebih high end Disarankan untuk menggunakan magnetic one touches seperti ini atau biasa kita sebut dengan sebutan magnet Ini adalah satu wadah atau tempat untuk melindungi kartu tanpa harus menggunakan card sleeve ataupun top loader Magnetic ini juga terdiri dari beberapa ukuran yaitu sama seperti top loader yaitu 35 PT, 55, 75, 100 dan 130 PT tergantung dari ketebalan kartu Oke contohnya kita mempunyai satu kartu seperti ini Kemudian kita masukkan ke dalam magnet Nah cara membukanya, kenapa disebut magnet? Karena kalau bisa dilihat disini ada satu buletan Nah ini adalah magnet untuk merapatkan atau merenggangkan dan merapatkan tempat ini Oke jadi kita buka seperti ini Kartunya dimasukkan ke dalam magnet Dan ditutup Oke dan seperti ini kartu anda akan lebih terlindung dan akan lebih terlihat baik dan mengkilap Oke kira-kira seperti itu dulu penjelasan singkat dari kami semoga membantu Terima kasih